Masih keada kesempatan untuk mengubah kesalahan dan mengembalikan ketenangan hidup seperti dahulu kala? Pada Yadi Sembako, harapan untuk meregu kembali harmoni hidup, buyar dalam sekejap. Ketika perharadugan penipuan yang dilaporkan salah satu I.O. ke Polres Tangerang, menyeret Yadi ke persoalan serius. Yadi terancam di penjara, andai saja tak berhasil lunasi kewajiban tunggakan senilai 198 juta rupiah. Lantas, benarkah Yadi tak punya banyak pilihan hingga berniat melego rumah miliknya? Ya, Yadi Sembako mungkin berusaha keras mencari cara untuk memulihkan keadaan seperti sedia kalah. Tapi sayang, nasi sudah jadi bubur. Problem dugaan penipuan yang menyeret namanya keporos pemberitaan, rupanya tak hanya berdampak pada dirinya, melainkan pada istri dan anaknya. Selain pada keluarga, Yadi juga harus menelan pil pahit ketika kehilangan kepercayaan dari rekan-rekan kerjanya. Akibat dari pemberitaan miring yang merebak luas di lini masa, banyak vendor ataupun event yang seharusnya dicelani Yadi ikut menarik diri. Ya udah, ada berita ininya gak yang benar-benar? Ya udah, saya kirim yang berita full yang gak dipotong-potong sama teman-teman. Ya, akhirnya saya berkata, ya udah dah, tapi mereka oke aja. Ya udah, alhamdulillah. Ada yang saya yakinkan dengan jakrah. Nelstafa Yadi Sembako berkali lipat, nelangsanya amat menyiksa batin. Yadi dicap penipu. Sementara kepercayaan publik terhadapnya pun hilang dalam sekejap. Di bingkai inilah, Yadi benar-benar tak berdaya. Jangankan mencari pempelaan. Meminta tolong pada rekan sesama artis pun, Yadi tak sanggup karena merasa malu. Saya, Mikulat Namai, saya juga gak berani balas-balas ternak. Kenapa? Saya malu. Saya malu. Pemberitahan saya benar-benar di justice saya. Seorang peripuan pada pengelapan. Itu yang kata-kata itu yang terekam di saya, keluarga saya, anak-anak saya. Jadi apa yang dia omongin, apa semuanya, itu saksinya banyak anak-anak saya dan misalnya saya. Juga keluarga saya. Sementara di sisi lain, Yadi yang sejak awal bermitra dengan Gus Anom, serta berjanji akan menjalani perusahaan bersama-sama dengan cara yang benar, tapi pada akhirnya dirinya lah yang tanggung resiko. Padahal, andai saja Gus Anom bisa melunasi kewajiban tunggakan I.O. tersebut, barangkali berita dugaan penipuan ini tak sampai ke publik. Lantas, benarkah Yadi merasa Gus Anom lah orang yang paling bertanggung jawab dalam persoalan ini? Semua yang saya lakukan ini, berang jawab acara, tangan-tangan, kalau tidak ada perintah, saya mana berani. Dan saya tidak berusaha melawan, karena saya memanut, gitu kan, percaya gitu kan, kalau misalnya, saya cuma cari bekahnya aja, karena dia tadinya ulama gitu kan, karena tadinya ulama gitu, sekarang jadi penyusaha, ya, ya, mungkin, mungkin saya muntungkan kebagian bekahnya gitu kan, ya, bagi anggara acara, ya, tapi ya, ternyata-ternyata kan bela, itu saking saya percayanya, kalau udah percaya sama orang gitu, tapi dengan adanya berita ini, banyak percayaan saya, semua yang saya alami saat ini, akan jadi pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga, buat diri saya pribadi, bagaimana kalau kerja sama dengan orang, harus lebih setel telitinya, dan juga harus lebih, apa, berpikir, jangan sekali dua kali, seribu kali harus berpikir, jadi ini, bagaimana impactnya, bagaimana, apa namanya, akibatnya, yang harus dijalankan, kalau menjalankan ini, nah itu, itu nanti ke depannya, saya akan menata hidup saya, keluarga saya, istri saya juga, akan menata saya.